Kebiasa pemerintah Kabupaten Moro Jambi terus berupaya menaklukkan vaksinasi kepada seluruh masyarakat dengan mendatangkan tenaga medis ke rumah-rumah untuk mempermudah masyarakat dalam mengikuti vaksinasi. Meski demikian, data vaksinasi di Moro Jambi tidak mungkin bisa 100% sesuai data primary care atau P-Care. Kondisi penduduk Moro Jambi yang aglomerasi dipastikan data vaksinasi Moro Jambi tidak bisa 100% sesuai data primary care atau P-Care kendati demikian. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi terus berupaya untuk melakukan vaksinasi terhadap seluruh masyarakat yang bisa dipaksin. Saat ini, vaksinasi di Moro Jambi dilakukan dengan cara mendatangkan tenaga kesehatan ke rumah warga untuk mempermudah masyarakat dalam mengikuti vaksinasi. Kabupaten Moro Jambi AKBP Yuyan Priatmaca mengatakan, kendala yang dihadapi di lapangan yaitu aglomerasi penduduk sehingga banyak data penduduk yang berbeda wilayah dan tidak online sehingga sulit untuk dimaksudkan ke dalam data vika. Jadi kita kan untuk mempermudahkan, jadi selama ini kan masyarakat disuruh datang ke puskesmas atau ke tempat yang masyarakat. Nah sekarang kita balik, nakesnya yang mendekat kepada mereka. Mereka yang mau divaksin dengan kendala bermacam-macam, mau jam berapapun ibaratnya dia sudah mau vaksin, nakes itu ada di situ. Makanya kami mendiskusikan supaya nakes itu tinggal di tempat di situ, sehingga jam berapapun orang itu mau vaksin bisa divaksin. Tinggal pendataannya di belakangan gitu. Yang penting tervaksin dulu, kan gitu. Tervaksin dulu ibaratnya baru data manual seperti itu. Nah terkait tidak bisa 100 peri sudah pasti, karena tadi sampaikan di bupati, kita aglomerasi yang berdekatan dengan kota. Kebanyakan mereka... Saat ini vaksinasi terhadap masyarakat terus dilakukan dengan mendahulukan melakukan penyuntikan, sedangkan untuk pendataan secara online menyusul setelah vaksinasi selesai, agar capaian vaksinasi bisa benar-benar sesuai dan tidak hanya di data saja. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!